Hai assalamualaikum selamat pagi selamat berbahagia bersama keluarga teman-teman selamat menghijaukan bumi dan happy gardening jumpa lagi ya teman-teman sama video berkebun saya tak jembo-jembo ini lihat yang hijau-hijau selalu dan sini loh teman-teman sebelah sini cabai yang enggak sengaja enggak saya perhatikan betul itu ternyata udah pada merah semua nanti kalau enggak dipetikin seperti ini tuh lama-lama kisut ya teman-temannya nih alhamdulillah panennya capek lagi akibun ya gitulah eh karena biji paling banyak di dapur saya itu adalah cabai dan tomat ya teman-teman hampir tiap hari kita tengok bijinya ya jadi eh suka gitu di tebar-tebar saja numbuh nih berantakan dan berserakan isinya cabai kata anak saya tanaman unik ini cabai ini udah taruh aja disiram dia berbuah hehehe Alhamdulillah ya teman-teman pokoknya berkebun itu bahagia eh kayak gini ya teman-teman pokoknya eh selalu ini dipanen saya tuh kalau cabai itu kok panennya ngantri ya cabainya panennya ngantri soalnya di setiap eh setiap sisi tempat dimana ada tanaman selalu cabainya ikut ya ikut nimbrung ikut tumbuh jadi kalau cabai saya nggak nggak sampai telat teman-teman nih ini yang sebelah sini nih kalau nggak dipanen dia mau rontok bagus jadi bisa tertolong pohonnya tapi kalau yang cabai rawit hijau itu nggak mau rontok dia biar sampai apa namanya layu di pohon nih tadi suami saya juga ambil popaya buat ngelutis itu enak banget tuh saya ajak panen-panen ya teman-teman kemarin ini saya apa habis merawat tanaman cabai keriting loh teman-teman jadi keriting saya sengaja saya buat keriting dia saya kasih bahan organik yang berlebih saya kasih apa itu belum saya sempet buat pok sih ya limbah dapurnya nggak saya buat pok sengaja saya kasihin situ bener nggak sih bikin kamu keriting gitu kan eh ternyata bener keriting teman-teman cabainya aduh kata saya wah pas ini ada yang request itu bun berapa lama cabai dari keriting kesembuh harus ada juga yang bun eh perawatan cabai keriting bun gimana dalam pot gitu ada juga yang eh perawatan cabai keriting yang dari tanah langsung nah ini yang eh sudah saya serawat yang di pot ya teman-teman yuk langsung kita ke TKP ke tempat cabai yang serawat bisa sembuh itu ya teman-teman nah Alhamdulillah ya ya jadi nggak ada sebulan loh sembuh cabainya yuk langsung ini ya teman-teman salah satu tanaman cabai saya yang mengalami sakit nah ini kita akan mengadakan perawatan ada dua pot saya sengaja saya buat sakit tapi ini sudah saya siram sama apa itu air rendaman rumpu jampang ya kalau dulu saya rebus sering ya sekarang udah ada yang lebih mudah lagi kita rendam rumpu jampangnya teman-teman beserta akar dan tanah perakaran rumpu jampang dan saya siramkan ini sudah saya rawat ada sekitar eh dua minggu ya tadinya keriting dua-duanya ini kan ada satu dua ada dua pohon kan ya satu pot nih udah agak sembuh tadinya ya eh baru setengah perawatan padahal ya belum maksimal maksudnya baru saya siram saja belum saya kasih mulsa dan lain sebagainya ah ini langsung saja ya gimana caranya ini yang masih keriting kalau yang ini kan kemarin begitu saya pangkas saya pangkas tunggu tunas baru siraman air perendaman rumpu jampang dosis ringan ya teman-teman dosis ringannya seberapapun pokoknya enggak terlalu keruh gitu kalian kira-kira sendiri kalau sudah keruh di mix sama air putih air sumur ya ini kan kalian teman-teman lihat ya ini apa namanya cabai yang sakit ya meskipun sudah ada tab nih di batang sebelah sini tidak ada menunjukkan sehat jadi saya pangkas ya kita lihat yang tidak sehat kita pangkas saja teman-teman ya yang sebelah sini sudah ada mulai perbaikan ya kemarin dirawat selama dua minggu dengan air rendaman rumpu jampang itu nih kita pangkas batang-batang yang tidak produktif atau keriting ini juga nah pokoknya teman-teman bisa milah-milah ya jadi saya tuh nggak nggak sayang ya ini tuh nih bersihkan pokoknya yang nggak sehat ya teman-teman kemudian yang ini ada tanda-tanda bakti ada tanda-tanda cantik jadi saya biarkan teman-teman ya ini ada sedikit kelihatan yang nggak tuh saya pangkas pokoknya yang nggak cantik saya pangkas nah sekarang giraan sebelah sana kita pilih juga nah ini kelihatan sekali ya teman-teman ini ini nggak cantik benernya kalau berani ini tuh langsung pangkas-pangkas aja yang eh apa dari nih ini juga udah mulai sehat tadinya keriting full ini nih apa sakit pokoknya ya kelihatan sakit banget nih misya Allah pangkas aja nih pokoknya yang sakit dipangkas nanti jadi tinggal yang batang-batang sehat tadinya sakit semua ini udah mulai muncul tunas baru ya teman-teman ya udah seperti ini nanti jatuhnya nanti sehat semua ya udah habis nih ini juga tuh ada sakitnya kayak gini ini sengaja saya tanam tanpa perawatan rumput jampang teman-teman ya saya kasih daun-daun tanpa rumput pokoknya kemudian juga saya kasih limbah dapur yang belum saya olah gitu ya jadinya ya tidak sesuai yang saya harapkan tapi alhamdulillah dari sini saya bisa tahu apa yang tanaman butuhkan nah kalau sudah di pruning cantik begini nah ini udah cantik kan tinggal cantiknya doang maksudnya yang jelek-jelek udah dibuang ini ya teman-teman tuh langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita cari rumput kalau ada rumput jampang ini rumput jampangnya cuma ada dikit ya ada sama rumput jampangnya rumput jampangnya jadi saya mix sama rumput jampangnya jadi saya punya tempat sendiri untuk budidaya rumputnya teman-teman ini sudah saya carikan rumput ya teman-teman jadi biasanya saya potong-potong gini memudahkan untuk di tata di pot nantinya ya teman-teman ya gini udahlah udah-udah agak pendek udah begini kita lihat dulu media tanamnya nah ini kok ternyata apa itu namanya akarnya kelihatan teman-teman ya jadi saya timpa dulu sama media tanam biar akarnya gak kelihatan udah begini lanjut kita kasih mulsa rumput kenapa kok dikasih mulsa rumput jadi nanti enak loh ini kalau nyiram nyiram tanaman ini akarnya tetap terjaga ada di dalam tanah ya gak apa itu namanya erosi gak erosi di bawah sama air siraman jadi tetap bisa nyaman menyerap makanan ya teman-teman ini ada bayam satu biarin saja biar bisa sampai dipanen nah udah begini nanti kalau kering kita kasih tanah kita kasih mulsa lagi ini udah sempat cantik hanya disiram merendaman rumput kemarin ya lanjut saya kasih mulsa itu biar tetap terjaga soalnya nanti kalau sudah apa bunga begini ini tuh nutrisinya butuh lebih banyak lagi dia maksudnya menyerap lebih banyak lagi seperti itu ya jadi kalau akarnya terjaga nanti kan juga waktu kita nyiram nutrisinya benar-benar ini kan sakit kan gitu udah jadi cantik nanti moga moga kedepannya ini lebih cantik nanti lihat berapa hari lagi ya teman-teman satu minggu atau gimana nah setelah ini lanjut kita siram nah ini ya teman-teman stok siraman saya itu pakai rendaman rumput jampang ini udah mau habis kemarin tadi sore udah saya pakai untuk siram-siram ya gak apa-apa nanti tambahin air lagi kalau saya ini masih ada daun hijaunya belum saya tambah rumput lagi tapi cukup saya tambahkan airnya ini kan nanti buat siram tanaman ini udah dosis ringan ini udah encer banget ya kalau baru direndam apa rumput baru itu warnanya bisa sampai pekat sekali teman-teman lanjut kita siram tanaman cantiknya nanti kita lihat lagi perkembangannya setelah satu minggu kemudian ya teman-teman ya benar-benar ini tadi tadinya dua-duanya sakit ya saya siram air rendaman rumput dua minggu ini mulai saya rawat lagi jadi ini minggu ketiga ya teman-teman alhamdulillah yang penting tanaman itu sehat dulu media tanam sehat tanaman sehat nanti itu umurnya panjang berkelanjutan teman-teman jadi kita tinggal merawat saja enggak harus setiap berapa kali tanam nanti kalau misalkan pengen tanam ya tanam di pot yang baru jadi tanaman kita makin banyak ya jadi begitu kita lihat perkembangannya nanti satu minggu kemudian ya teman-teman teratang jumpa lagi ya teman-teman sama cabai yang kemarin keriting sudah semakin cantik ini juga bayamnya gemoy ikut sehat dia ikut tambah gemuk tambah cantik juga kemarin saya janjinya satu minggu ya teman-teman cuman ya karena ada kesibukan jadi ini lebih dua hari jadi ini sembilan hari setelah kasih media tanam mulsa rumput dan aplikasi siram rumput jampang dua atau tiga hari sekali ini rumputnya belum kering masih tahap layu tuh kan ya nah ini daunnya makin cantik daunnya makin cantik kan ya berarti kemarin kalau ada yang tanya bun butuh waktu berapa lama ini berarti belum ada satu bulan ya dua minggu tambah sembilan hari berapa itu 14 tambah sembilan belum ada sebulan nih lihat kelihatan ya teman-teman udah cantik nah udah cantik udah bawa bunga juga dan sepertinya tidak ada tanda-tanda rontok ini bakal bunganya nih cantik cuman seperti itu perawatannya ya saya nah ini ini juga udah bawa bakal bunga bakal buah nih masih baby cantik ya daunnya udah cantik ini tadinya keriting full bener teman-teman ya tapi awal keriting sayangnya tidak sempat saya video ya setelah saya rawat dua minggu baru saya video kemarin itu nih sembilan hari kemudian 14 tambah sembilan berapa itu 23 hari ya nih yang kemarin kan masih bentuk bunga ya ini udah masih apa wujudnya masih bunga ini udah jadi buah nih yang cabai rawitnya ya udah jadi buah nih ya 9 hari kemudian ini juga daunnya udah nampak cantik ini kelihatan cantik daunnya udah gak perlu saya pangkas lagi jadi pangkasnya sekali ya teman-teman sekali pangkasnya diusahakan kalau pangkas gak sampai daun habis ya sisakan dikit nanti kalau udah tampil cantik gini baru boleh dibuang buang lagi daun-daun yang tidak cantik ya gitu ya teman-teman tapi ini biarlah menemani pohonnya menyerap makanan lebih maksimal lagi gitu ya gak ada satu bulan ya teman-teman gak ada satu bulan ini kemarin ada yang gini juga pun sabar banget ini nyiramnya pakai teko kecil lah ini mau saya siram pakai gayung ya biar teman-teman juga tahu saya nyiramnya juga pakai gayung juga oke gitu ya sambilkan ini rendaman rumputnya disini selalu ada ini encer sekali ya karena setelah habis hanya saya tambahkan air tidak saya tambahkan rumput nanti kalau udah rumputnya mulai lapu semua baru saya tambahkan rumput ini encer ya teman-teman bukan masuknya dosis ringan ini menurut saya nah saya begini kecuali warnanya sampai coklat pekat sekali nah itu berarti harus diancarkan lagi sama air putih ini ini Kak May saya nyiramnya pakai gayung nih gitu ya Alhamdulillah udah sehat ya jadi kesimpulannya menyembuhkan tanaman keriting cabai dalam pot itu durasi waktunya tidak ada satu bulan kalau saya teman-teman ini kalau satu bulan berarti nanti udah sampai pada tahap buahnya jadi ya satu bulan kurang tujuh hari eh iya satu bulan kurang tujuh hari ya gitu ya teman-teman cantik jadi begitu video berkebun saya hari ini ya teman-teman maaf mau lanjut panen-panen saya selamat bahagia bersama keluarga teman-teman happy gardening assalamualaikum bye 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 Terima kasih. Terima kasih.